Intro Intervensi program pemberdayaan alternatif pada kawasan rawan narkoba ini bertujuan untuk memberikan kemampuan soft skill kepada masyarakat yang memiliki potensi terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selamat datang bersama saya, Selamat datang bersama saya, Provinsi Banten. Provinsi Banten merupakan wilayah yang sangat potensial bagi peredaran gelap narkoba. Kenapa? Karena Provinsi Banten memiliki tiga entry point peredaran gelap narkoba, yaitu jalur darat, laut, dan udara. Kepada kita semua, diperintahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga. Jadi kalau sudah kementerian dan lembaga, seluruh aparat pemerintah. Sebagai pilot proyek tahun 2021 ini, kawasan rawan narkoba yang akan diintervensi program pemberdayaan alternatif adalah Kelurahan Sangiang Jaya, Kejamatan Priuk, Kota Tangeran. Siap, siap, siap! Hidup sehat dan berhormat tanpa narkoba! Kepungan! Provinsi Banten memiliki beberapa kawasan rawan narkoba yang setiap tahun telah dilakukan intervensi program pemberdayaan alternatif. Sebagai langkah awal dalam intervensi program pemberdayaan alternatif ini, dilakukan rapat kerja, sinergi, program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder pada kawasan rawan narkoba. Kami peserta pemberdayaan alternatif Kelurahan Sangiang Jaya, menyatakan World on Drug! Kami, Kalang Kelurahan Sangiang Jaya, menyatakan World on Drug!